Presiden Tunisia Beji Cahit Esepsi, yang juga merupakan presiden tertua di dunia, meninggal pada Kamis 25.07. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, pun menyampaikan duka cita atas wafatnya Esepsi, atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Presiden Tunisia Beji Cahit Esepsi. Tulis Jokowi dalam akun Twitternya sebagaimana dilihat detik kom pada Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2019. Jokowi menyebut Esepsi akan dikenang karena perannya dalam memajukan demokrasi. Presiden Esepsi akan dikenang karena perannya dalam memajukan demokrasi dan reformasi. Ujar Jokowi, dilansir BBC, Kamis 25.07. Esepsi, yang meninggal pada usia 92 tahun, adalah Presiden tertua di dunia. Dia dirawat di rumah sakit pada hari Rabu. Tetapi para pejabat tidak mengatakan Esepsi sakit apa. Esepsi memenangi pemilu bebas pertama Tunisia pada 2014 setelah fenomena Arab Spring di seluruh wilayah negara itu. Dia juga sempat dirawat di rumah sakit bulan lalu setelah kondisi kesehatannya menurun parah. Awal tahun ini, Esepsi mengumumkan tidak akan maju lagi dalam pemilihan. Yang rencananya digelar November, dia mengatakan pada pertemuan partai Nidaltons yang berkuasa, bahwa seseorang yang lebih muda harus mengambil alih. Dia mengatakan sudah waktunya membuka pintu bagi kaum muda. Esepsi adalah mantan pengacara yang belajar dan berlatih di Paris. Selama karir politiknya, dia juga pernah menjabat menteri dalam negeri dan ketua parlemen atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Presiden Tunisia. BG Cahit Esepsi Pada hari ini, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2019 Presiden Esepsi akan dikenang karena perannya dalam memajukan demokrasi dan reformasi. Jokowi Dodo Ed Jokowi Juli 25 2019 Hav Hav Hav